Data persekolah, berapa orang yang login ke PMM dan berapa yang sudah menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM tersebut. Dan saat itu, data untuk sekolah kita yang login itu ada 11 orang. Dari apa Pak Lin? 11. Dan kemudian yang baru mulai membaca topik atau materi yang ada dalam PMM tersebut, baru 2 orang. Nah namanya juga tiang tak tahu ya, ada yang disebutkan di sana hanya jumlahnya saja. Nah untuk hari ini, adanya tiang di sini, bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi ini pribadi untuk sebenarnya misi saya sendiri sebagai pemburu sertifikat. Karena sekarang PMM ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di setiap sekolah. Ini semua tercetus karena tiang kemarin nonton TikTok. Di TikTok tersebut, tiang lihat banyak guru yang sudah mengupload sertifikat dari PMM ini. Bahkan sampai ada yang sudah 33 sertifikat. Nah dari sana saya mulai berdekat, apa saya bisa untuk mencoba melengkapi aksi nyata di PMM ini, untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Dan hari ini, yang ingin saya selesaikan, yaitu topik pertama yang ada di PMM ini. Mungkin teman-teman sudah pernah login ke platform ini. Mungkin sudah tahu tampilan di Merdeka Mengajar ini tetapi apa. Teman-teman kalau misalkan sudah login ke PMM, maka tampilannya akan seperti ini. Nah di sini, akan ada banyak seri pelatihan yang bisa teman-teman ikuti. Di sini, di platform saya, yang pertama, itu seri pelatihannya adalah menciptakan kelas Merdeka Belajar. Ketika ditelusuri lagi, ternyata di dalamnya juga masih banyak. Ada materi-materi yang bisa dan harus dipelajari. Nah yang pertama ini, yang akan saya kerjakan hari ini, yaitu adalah topik Merdeka Belajar. Untuk topik Merdeka Belajar ini, ada beberapa modul yang harus kita selesaikan. Dan kebetulan di sini, modulnya ada lima. Dan ini sudah dia selesaikan sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu. Modul ini cukup teman-teman baca dan dengarkan, karena di dalamnya ada video-video pembelajaran yang harus disimak. Dalam proses pembelajaran melalui video tersebut, akan ada tes-tes yang harus teman-teman kerjakan, sehingga nanti di sini akan centang hijau. Ketika sudah selesai, baru modul ini akan ada tanda centang hijau. Jika tesnya tidak teman-teman kerjakan, secara otomatis centang hijau ini juga tidak ada. Nah seperti itu. Ini tiap hanya berbagi pengalaman ya. Tapi mungkin teman-teman selagi ada waktu luar, bisa dibuka-buka. Boleh sambil, seperti Pak Betul, sambil ke pebun, misalnya dibuka saja modul-modulnya. Nah, ini dari kelima modul tersebut, pada akhirnya kita akan diminta untuk menyelesaikan aksi nyata. Dari aksi nyata ini, kalau ini sudah diselesaikan, barulah kita bisa menerima sertifikat. Dan inilah misi tiang hari ini. Untuk mencoba bisa mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Melajar. Nah, hari ini materi yang amat yang bawakan ini tentang Merdeka Belajar. Terima kasih telah menonton!